Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Sistem senjata jarak dekat pada kapal perang, yang umum dikenal sebagai Close-in Weapon System, atau CIWS, merupakan salah satu senjata pelengkap yang wajib dimiliki. Dan Gokdenis CIWS, buatan asel Santurki, adalah salah satunya. Nah, Sobat sekalian, perusahaan mengatakan, banyak negara di kawasan Asia Pasifik, telah memberikan perhatian pada senjata ini. Gokdenis, merupakan salah satu dari beberapa produk andalan, yang ditawarkan asel Santurki untuk pasar ekspor. Asel Santurki, meraih lebih dari 2 miliar USD, dalam bisnis barunya, dan memiliki pesanan sebesar 8,5 miliar, pada akhir tahun 2021. Sobat sekalian, perusahaan pertahanan Turki terkemuka ini, berhasil menambahkan 6 negara baru ke daftar pelanggannya, di tahun tersebut. Adapun, mengenai Gokdenis CIWS, sistem ini telah dipilih oleh Turkmenistan, untuk melengkapi kapal perang terbesarnya, yakni Deniz Han. Kapal ini, merupakan rancangan galangan kapal Turkiye Diransipyar, dan dibangun di Turkmenistan, melalui usaha patungan antara Gulsan dan Diransipyar. Nah, selain kapal Deniz Han dari Turkmenistan, korvet multimisi babur kelas Angkatan Laut Pakistan, juga akan dilengkapi dengan senjata Gokdenis. Sementara, di Turki sendiri, Gokdenis CIWS akan diintegrasikan ke dalam fregat kelas Istanbul, milik Angkatan Laut Turki. Ini, adalah fase kedua dari program Milgem, yang akan menghasilkan 4 kapal perang. Sobat sekalian, Aselsan, telah menguji prototipe Gokdenis di kapal Angkatan Laut Turki, pada Mei tahun 2018. Adapun, target penembakan Gokdenis, adalah drone target yang terbang dengan kecepatan tinggi, melebihi 180 meter per detik. CIWS ini, dapat menghancurkan target yang terbang rendah di atas permukaan laut, dan menawarkan deteksi, pelacakan, dan penembakan target yang otonom dalam jarak jauh. Usut punya usut, sistem dengan mekanisme umpan amunisi tanpa tautan, secara otomatis memungkinkan pemuatan amunisi HEI, dan airburst, secara bersamaan dan berali di antara jenis amunisi sesuai kebutuhan. Diketahui, selain rudal antikapal, Gokdenis juga efektif melawan helikopter, pesawat tempur, kendaraan udara tabrawak, dan ancaman permukaan asimetris lainnya. Aselsan menyatakan, Gokdenis mampu beroperasi secara efektif di kondisi laut hingga tingkat 5, karena menara meriamnya yang stabil. Sistem senjata ini, menawarkan pelacakan target otomatis, dengan platform pelacakan terintegrasi termasuk radar pelacakan dan sensor elektro-optik. Selain itu, sebuah radar pencarian 3 dimensi opsional, juga tersedia pada sistem ini. Sobat sekalian, Gokdenis, bersama dengan amunisi airburst atom 35mm, dikembangkan oleh Aselsan, sebagai sistem senjata CIWS yang sangat efektif melawan rudal antikapal. Amunisi atom 35mm, dikembangkan bersama dengan MKEK dan Tubi Taksa-G, dengan Aselsan sebagai kontraktor utama. Sistem meriam kembar 35mm ini, memiliki kecepatan tembak tinggi, yaitu 1100 putaran per menit. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.